Selamat datang di sesi yang ketiga mahasiswa dalam sistem peredaran darah atau darahku sehat pada tema 4. Kali ini pada waktu yang kerah, kita masih memberikan kesempatan pada kita juga patut mengucapkan syukur pada anak kuasa, supaya kita selalu sehat dan kita bisa belajar khususnya di tema 4. Sudah tertera pada layar kalian, disana ada kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Stim peredaran darah manusia dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Atau terjadi pada darah itu sendiri. Kelainan ini ada yang sifatnya diturunkan atau terjadi karena faktor lingkungan. Beberapa jenis kelainan pada sistem peredaran darah manusia, antara lain anemia, leukemia, hipertensi, hemofilia, skerosis, dan parises. Nah, anak-anak, kita akan fokus pada pembahasan kelainan sistem peredaran darah, termasuk tadi sudah disebutkan ada anemia, leukemia, hipertensi, hemofilia, skerosis, dan parises. Nah, ini kita akan bahas satu-satu, lebih dalam. Anemia. Apa anemia? Anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah yang disebabkan karena kurangnya zat besi. Ingat. Saya ulang. Anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah, sehingga disebabkan karena kurangnya zat besi. Orang yang menerita anemia seringkali tidak sadar bahwa dirinya terkena penyakit anemia yang diakibatkan kurangnya hemoglobin dalam darah. Karena gejala penyakit ini sukar diketahui, sukar didiagnosa. Terkadang pekerbun juga bingung. Sehingga dengan ukurannya hemoglobin, maka fungsi darah untuk menyeluruhkan oksigen menuju seluruh bagian tubuh berkurang. Ingat, anak-anak, kadar hemoglobin antara pria dan wanita itu berbeda. Pada kadar hemoglobin di atas 12 dan di wanita ya, dan pada pria di atas 13. Jadi kalau pada perempuan atau wanita itu, kadar hemoglobinnya di atas 12. Sedangkan pada ala laki atau pria di atas 13 lebih. Gejala awal anemia. Gejalanya apa? Yang pertama, lesu. Kalau kalian lemas, lesu. Hati-hati. Mengapa lesu? Karena organ tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik, yaitu oksigen. Selanjutnya, penderita anemia mudah merasa lelah, mudah capek, malas. Ini, hati-hati. Sebagai seorang semua, kalau kamu malas, jangan-jangan kamu kena anemia. Ini harus hati-hati benar. Merasa lesu, jantung berdepan lebih cepat dan tidak teratur. Wajahnya pucat, matanya berkunang-kunang seperti ngantuk lesu, matanya berkunang-kunang. Terdapat nyeri, pusing. Tangan dan kaki terasa dingin. Kelopak mata pucat. Tadi di sini diadaan mata ini pucat. Kelihatan sekali. Matanya kayak itu. Itu kejala-kejala anemia. Makanya kalau badan meresu, itu harus hati-hati. Memperhatikan baik. Faktor resiko anemia. Anemia, karena kurangnya produksi adalah merah. Kekurangan vitamin. Sejat besi, vitamin B12, dan asam kolat. Maka bisa mengembatkan gangguan khusus. Yang berikutnya adalah menstruasi. Selanjutnya ada kehamilan. Bisa juga penyakit kronis. Gagal ginjal, kanker, dan lain-lain yang berakibat lama-lama bisa meninggal. Maka itulah sebabnya kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Organ peredaran darah manusia. Terima kasih anak-anak atas waktu yang kita terima. Pada kesempatan ini kita bisa belajar lebih maksimal.